Intro Banyak yang beranggapan bahwa internet, telpon, dan seluruh telekomunikasi digital yang kita nikmati dihubungkan oleh satelit. Padahal lebih dari 99% telekomunikasi digital yang kita nikmati dihubungkan oleh kabel yang berada di lautan luas. Kabel-kabel inilah yang menghubungkan hampir seluruh telekomunikasi digital yang sahabat nikmati. Kalau 99% telekomunikasi digital yang kita nikmati dihubungkan oleh kabel yang terpasang di daratan dan di lautan, lalu apa fungsi satelit? Kenapa pemerintah dan pihak swasta membeli satelit? Padahal kontribusinya sangat sedikit. Dan coba sahabat bayangkan, apa yang terjadi jika satelit tidak pernah ditemukan? Apakah dunia masih akan semaju sekarang? Dalam video ini, kita akan membahas berapa penting peranan satelit bagi kemajuan teknologi telekomunikasi. Kali ini, kita akan membahas topik mengenai satelit dan jaringan telekomunikasi global. Sebelum itu, bagi sahabat yang ingin mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Satelit pertama kali diluncurkan pada 4 Oktober 1957 oleh Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Satelit ini bernama Sputnik, mengorbit di ketinggian 577 km. Teknologi awal satelit tidaklah terlalu canggih. Belum bisa untuk menerima dan memancarkan sinyal. Jadi, hanya satu arah. Sputnik memancarkan gelombang yang bunyinya seperti ini. Teknologi satelit terus dikembangkan dan ditiru oleh Amerika Serikat dan negara lainnya. Sehingga berkembang seperti saat sekarang ini. Bagi sahabat yang merupakan kaum milenial atau yang lahirnya di tahun 80 dan 90-an, mungkin mengira satelit memegang peranan penting dalam telekomunikasi global. Sebab, film-film, buku pelajaran, dan iklan di TV selalu menggambarkan peranan satelit sangat signifikan bagi telekomunikasi elektronik. Seringkali kita diperlihatkan gambar satelit yang menghubungkan sinyal antara satu poin ke poin lainnya. Sehingga ada istilah cloud, yang berarti kalau kita sedang online, kita sedang mengakses sinyal yang dihubungkan melalui satelit. Tapi tahukah sahabat, bahwa sebenarnya lebih dari 99% telekomunikasi digital yang kita nikmati ditopang oleh jaringan kabel. Jaringan kabel ini membentang di lautan luas. Lebih dari 420 jalur kabar fiber optik bawah laut menunjang lebih dari 99% telekomunikasi digital. Kabel-kabel inilah yang menghubungkan komunikasi antar daerah, pulau, ataupun antar benua. Kalau di daratan, penampakan kabel fiber optik seperti ini. Terkadang instalasinya acak-acakan. Kabel ini tersambung dengan menerah-menerah BTS. Atau langsung ke jaringan telepon dan wifi bagi yang berlangganan. Dan jika ditelusuri, kabel-kabel ini akan bermuara ke tepi pantai, yang akan terhubung dengan jaringan kabel fiber optik bawah laut. Saat berada di lautan, kabel-kabel ini ukurannya akan relatif lebih besar. Kabel ini terdiri dari beberapa lapisan pelindung. Itu tergantung kedalaman laut yang dilewati oleh kabel fiber optik. Sahabat mungkin pernah mengalami internet tiba-tiba lemot, padahal sinyal penuh. Itu bisa saja karena jaringan kabel fiber optik bawah laut yang terputus karena jangkar kapal, terseret jaring kapal ngelayan, atau terkena gigitan hiu. Suatu daerah atau wilayah biasanya ditopang oleh lebih dari satu jaringan kabel fiber optik. Jadi, ketika kabel terputus, masih ada backup jaringan yang lain, walaupun akan berpengaruh terhadap kecepatan internet. Tetapi terkadang, jaringan internet di suatu wilayah hanya ditopang oleh satu jaringan kabel bawah laut. 30 Maret 2016 Sepuluh negara Afrika tiba-tiba tidak bisa terhubung dengan internet. Setelah diselidiki, ternyata salah satu dari kabel fiber optik bawah laut yang menghubungkan internet di wilayah tersebut terputus karena terseret jangkar kapal ngelayan. Kabel ini bernama ACE, menghubungkan internet antara Eropa dan sepuluh negara Afrika di tepian barat. Sepuluh negara Afrika ini tidak bisa terhubung dengan dunia luar selama lebih dari dua hari. Proses perbaikan kabel fiber optik tidaklah mudah karena sulit untuk mencari titik putusnya kabel. Dan yang kedua, posisi kabel yang berada di bawah lautan dibutuhkan peralatan khusus untuk memperbaikinya. Lalu, sejak kapan sebenarnya manusia menggunakan kabel yang berada di bawah lautan untuk telekomunikasi? Untuk itu, kita harus kembali kepada tahun 1842. Samuel Morse, penemu kode Morse dan pemilik perusahaan Telegram, memutuskan untuk menguji coba instalasi kabel bawah laut di dekat kota New York. Kabel bawah laut ini dirancang agar bisa mengirim dan menerima pesan menggunakan mesin telegram. Telegram sendiri adalah sebuah alat komunikasi yang dikembangkan pada tahun 1800-an. Pada saat itu, ilmuwan mencoba mengirim pesan dari rumah ke rumah melalui kabel menggunakan kode Morse. Lalu berkembang dari kota ke kota dan sampailah ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu menghubungkan antar negara dan benua. Setelah berhasil dengan uji cobanya, pada tahun 1858, kabel bawah laut pertama yang menghubungkan antarbenua dipasang. Kabel ini bernama Transatlantic, menghubungkan antara Amerika Serikat dan Inggris. Seperti ini kabel bawah laut pertama kali dipasang pada tahun 1858. Kabel ini hanya dilepaskan dari bagian belakang kapal, dan tidak secanggih pemasangan kabel fiberoptik modern. yang menggunakan alat seperti bajak untuk menggali alur kecil dan menempatkan kabel. Hal ini bertujuan untuk melindungi kabel dari jangkar kapal, jaring penangkap ikan, ataupun dari gigitan hiu. Tetapi terkadang pemasangan tidaklah selalu sempurna, dan kabel terputus karena jangkar kapal. Seperti kasus di Afrika pada tahun 2016. Kabel-kabel ini terus diperbarui tiap tahunnya. Umur rata-rata kabel fiberoptik bawah laut adalah 25 tahun. Dan setelah kabel itu dipensiunkan, diganti dengan jaringan yang baru. Kalau dahulu di jaman telegram dan telepon, kabel bawah laut menggunakan tembaga. Dan sekarang adalah jamannya fiberoptik. Fiberoptik dikenal sebagai media telekomunikasi yang paling handal yang pernah ditemukan. Kecepatannya hampir menyamai kecepatan cahaya. Ini dia jaringan kabel fiberoptik bawah laut di seluruh dunia. Dan ini jaringan kabel fiberoptik bawah laut yang ada di Indonesia. Semua jaringan ini terkoneksi dengan jaringan di darat. Lalu terhubung dengan menerah-menerah BTS, telepon rumbang, dan wifi bagi yang berlangganan. Dan jika lau 99% telekomunikasi elektronik dihubungkan melalui kabel fiberoptik, Pertanyaannya, kenapa pihak swasta dan pemerintah negara-negara dunia membeli satelit? Fungsi satelit yang paling umum sebenarnya adalah untuk memancarkan siaran televisi ke darah-darah terpecil atau ke yang berlangganan TV satelit. Jika sahabat pernah menemui antena parabola seperti ini, itu katanya terhubung langsung dengan satelit. Atau bisa juga untuk aktivitas perbankan dan militer. Karena jaringan satelit dinilai relatif aman dari penyadapan dan hackers. Harga satu satelit tentunya tidaklah murah. Untuk membangun satu satelit, dibutuhkan dana sekurangnya 2 triliun rupiah. Itu juga belum termasuk biaya roket untuk meluncurkan satelit ke orbit bumi, dan juga biaya pemeliharaannya. Fungsi satelit yang lain adalah sebagai surveillance system, atau untuk ke mata-mata ini karena lain. Dan juga sebagai global positioning system, atau yang lebih dikenal sebagai GPS. Bisnis satelit adalah bisnis yang sangat besar. Total omset tiap tahunnya lebih dari 4.000 triliun rupiah. Angka yang sangat mahal jika dibandingkan dengan fungsinya yang hanya melayani kurang dari 1% telekomunikasi digital di seluruh dunia. Dan menurut sahabat, apakah ada teknologi yang menyamai kecanggihan satelit yang anti sadap dan aman dari serangan hacker? Tetapi bisa dibangun menggunakan biaya yang lebih murah, menggunakan teknologi parabola untuk memancarkan sinyal ke langit, dan langit akan kembali memancarkan sinyal tersebut ke parabola penerima. Alaska, 1955. Angkatan Udara dan Angkatan Darat Amerika Serikat membangun lebih dari 80 antena parabola raksasa. Proyek ini disebut dengan White Alice Communication System. Proyek ini berguna untuk menghubungkan kota-kota kecil di Alaska yang katanya sangat sulit dipasang jaringan telepon. Parabola besar ini bekerja dengan cara memancarkan sinyal ke langit dan secara mengejutkan. Sinyal tersebut dapat dipantulkan oleh langit ke parabola penerima tanpa bantuan satelit. Teknologi ini sangat mirip dengan satelit. Bisa mengirim sinyal dari satu poin ke poin lainnya menggunakan parabola. Tetapi bedanya, hanya satelit itu sendiri. Jika menggunakan teknologi yang ada sekarang, satelit sebagai medianya yang menghubungkan sinyal dari parabola A ke parabola B. Sedangkan menggunakan White Alice Communication System, satelit tidak dibutuhkan sebagai media. Langit akan memantulkan sinyal dari parabola A menuju parabola B. White Alice Communication System memiliki keunggulan yang sama dengan satelit, yaitu sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk disadap ataupun di-hank. Bukan hanya di Alaska, ternyata teknologi ini sempat diinstalasi di Kepulauan Okinawa, Jepang, Filipina, dan Hawaii. Tetapi sangat disayangkan, sebelum teknologi White Alice Communication System berhasil dikembangkan secara sempurna, Pemerintah Amerika Serikat lebih tertarik mengembangkan satelit karena terpengaruh Uni Soviet yang terlebih dahulu meluncurkan satelit Sputnik pada tahun 1957. Amerika tidak mau kalah dari Uni Soviet, jadi White Alice Communication System ditinggalkan. Padahal jika dikembangkan, teknologi ini tentunya akan jauh lebih mulah dibandingkan menggunakan satelit. Karena tidak memerlukan roket peluncur dan satelit yang membuatnya dibutuhkan dana triliunan rupiah itu. Bagaimana menurut sahabat? Pada tahun 1957, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mulai mengembangkan Omega Navigation System. Sistem ini menggunakan mode triangulasi sinyal radio frekuensi yang sangat rendah untuk menentukan posisi secara global. Sistem ini ditunjang oleh delapan menara utama di seluruh dunia. Cara kerjanya sederhana, delapan menara ini memiliki sinyal yang berbeda-beda. Receiver atau perangkat berima akan mengkalkulasi jarak berdasarkan panjang gelombang dari masing-masing tower, sehingga bisa menentukan posisi secara global dengan akurasi yang sangat tinggi. Sama dengan GPS, tapi bedanya hanya di satelitnya. Omega Navigation System menggunakan sinyal ELF atau sinyal frekuensi yang sangat rendah dari delapan tower utama. Dan kalau GPS mengandalkan triangulasi sinyal dari satelit, lalu perangkat penerima atau ponsel sahabat semua akan menentukan posisi dari beda panjang gelombang sinyal yang diterima dari beberapa satelit. Sekali lagi, Akbar terkadang bingung kenapa harus memakai satelit yang mahal pembuatannya dan pemeliharaannya. Padahal, untuk membuat sistem navigasi secara global, pakai tower saja sudah bisa, seperti Omega Navigation System. dan bagaimana data kemacetan yang kita lihat di Google Maps atau aplikasi lainnya? Apakah itu juga dideteksi oleh satelit? Sebenarnya, tingkat kemacetan yang sahabat lihat di Google Maps, datanya juga berasal dari pelanggan Google itu sendiri. Sistem otomatis Google akan mendata berapa banyak ponsel yang berada di jalanan. Jika jumlah ponsel yang aktif di suatu jalan itu banyak, maka indikator di Maps akan menjadi merah. Dan kalau jumlah ponsel yang berada di suatu jalanan tersebut sedikit, indikator akan berubah menjadi hijau. Seperti dikutip dari Vice pada bulan Februari 2020 yang lalu, seorang pria bernama Simon membawa puluhan ponsel yang menyala bersama grobak kecilnya. Ia membawanya berkeliling kota Berlin di Jerman. Dan hasilnya, setiap area yang dilewati oleh Simon dan grobaknya yang penuh dengan ponsel tadi, berubah menjadi merah di Google Maps, padahal jalanannya kosong. Jadi, sama sekali bukan dideteksi oleh satelit. Satelit hanya berfungsi sebagai pemancar sinyal yang pasif, yang sebenarnya juga bisa digantikan oleh sistem yang lain. Seperti delapan tower utama pada Omega Navigation System. Jadi, bagaimana menurut sahabat? Apakah yang terjadi jika satelit tidak pernah ditemukan? Apakah dunia tetap akan semaju sekarang? Jawabannya tentu saja bisa. Yang pertama, internet, telepon, dan yang lain-lainnya yang menunjang 99% telekomunikasi global dihubungkan melalui fiber optik buah laut yang tersambung mengalui jaringan darat. Yang kedua, sistem GPS yang menggunakan satelit yang mahal itu bisa digantikan dengan sistem teringgulasi menggunakan tower darat yang tentunya jauh lebih murah. Dan yang ketiga, sistem telekomunikasi aman untuk perbankan dan militer atau untuk menjangkau daerah pedalaman cukup gunakan White Alice Communication System yang telah dikembangkan sebelum satelit pertama Sputnik diluncurkan, yaitu dengan menggunakan teknologi memantulkan sinyal ke langit dan sinyal secara otomatis akan dipantulkan langit ke parabola penerima. Bagaimana menurut sahabat? Apakah kita sependapat? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video